Hai semuanya, Assalamualaikum, kali ini aku lagi memain game Scary Teacher 3D yang special chapter yang level ketiganya karena kemarin baru nyampe 2 prank ya yang aku lakukan, sekarang kita langsung saja ke prank yang ketiga di special chapter ini kira-kira prank apakah yang akan kita lakukan kali ini ke si Misty ya oke, karena disini katanya si Misty ini dia akan memberikan kejutan palsu guys dan kita disini harus merubahnya menjadi mimpi buruk yang nyata apa yang akan kita lakukan kali ini ya, kita lihat aja nih langsung ya biar nakelaman ini dia si Mistynya, dia lagi megang kelawar, oh pasti itu kelawar palsu ya oh jadi dia mau rencanain, mau ngasih kelawar palsu ini, oh mau ngeprank cowoknya biar si cowoknya ketakutan dan dia digendong sama si Misty Misty kuat banget ya dia gendong pacarnya, kita langsung saja mulai nih kita masuk dan sebelum masuk kita lihat dulu di keranjang yang kita butuhkan ada disini ada kandang ya cuman kandang doang yang kita perlukan oh oke aku ngerti, karena disini katanya kita harus memberikan kelawar yang asli tadi kan kelawarnya tuh palsu tuh, biar si cowoknya ketakutan dan sekarang mungkin kita harus cari dulu kandang itu dan kita harus menemukan kelawar asli ya oke aku udah tau rencananya dan kita sekarang cari dulu itunya ya apa tuh, kandangnya, nah biasanya suka ada di tempat ini nih coba kita lewat, nah ini nih, biasanya suka ada disini oke, ini dia, oh bukan ya, bukan ini ya, ini mah yang waktu itu pakai kucing gak ada disini guys, kita cari ke sebelah mana lagi ya coba kita ke ruangan sini cari kandangnya gimana ya, gak ada, oh itu dia di pojok yes, akhirnya kandangnya sudah aku temukan oke, dan sekarang kita harus mencari kelawar yang nyatanya, yang asli ya kan tadi kan yang dipegang sama si misti itu kan palsu tuh, biar si cowoknya ketakutan berarti biar si mistinya juga ketakutan, kita harus mencari kelawar asli dimana ya, oh mungkin di atas ya kelawar itu kan, biasanya suka ada di atas kan di, apa tuh, di genteng kali ya kan tapi untuk caranya ke atas dimana dong, aku loncat dulu deh ke bawah oke, kita ambil ini dulu nih, apa tuh, tangga ya, biar bisa naik ke atas nah ini dia tangganya, uh si misti lagi ada di dapur lagi ayo cepetan, kabur cepetan, ya ampun, dia lagi ada di dapur, tuh kan dia udah mau keluar ya ampun, jangan sampai kelihatannya aku aku harus lari dulu, bawa tangganya oke, kita harus naik ke atas pakai tangga ini ya, untuk nyari kelawar aslinya kalau misalkan kita lewat sini, naik tangganya gak akan nyampe, soalnya tinggi banget kan oh iya, kita naik yang ada tangga di depan aja oke, aku bawa tangga ini ke depan-tangga yang di depan ya oke, kita masuk ke gudang uh, si mistinya udah masuk lagi dia ke dalam nah, kita naik lewat sini nih, karena disini udah ada tangga ya jadi kita naik dulu tangga ini, sambil bawa tangganya tuh kan, jadi bisa naik ke atas oke, sekarang kita naik dulu, nah baru deh kita baru lagi, baru baru deh kita taruh si tangganya disini biar kita bisa naik ke atas nah, bener nih, ayo kita cari sekarang gimana kelawarnya ya dimana dong ya dimana, disini gak ada kelawar kamu dimana sih apa mungkin di bawah, di atas genteng eh, di bawah lagi ini kan atas genteng apa, di bawah genteng ya kelawar tuh dimana dong ini gak aku temuin kelawarnya, dimana dong guys gak ada kan ya ampun, mana sih dimana sih ini kelawarnya aduh, lihat disini kosong melompong gini gak ada kelawar sama sekali gimana dong dimana kelawarnya ya sudah deh, aku nyerah aja kita tanya, pakai bintang aja ya biar tau ya kita tanya taruh kandang atau itu ya, si sangkarnya itu dicerobong asap agar kelawar tidak terbang menjauh oh, kesini kali ya oke, dicerobong asap sebelah sini ya kan oke, kita taruh aja langsung nih si kandangnya dicerobong asap ya oke, terus apa dong yang kita lakukan sekarang kelawarnya gak ada tapi apa di dalam kelawarnya ya terus gimana caranya biar dia ke atas dong tanya lagi ke bintang lagi aja ya biar cepet ya aku tanya lagi aja gak apa-apa ya oke, dan disini katanya kita harus nyalakan cerobong asap sehingga keluar-keluar ke atap oh, gitu kita harus nyalakan dulu cerobong asapnya guys cerobong asap ini kan cerobong asap tuh biasanya dari dapur kan oke, kita loncat dulu ke bawah aku ke dapur kayaknya cerobong asap itu dari kompor oke kita langsung saja masuk ke dapur oh, itu dia tuh kejutannya oke, langsung loncat dulu aku keinjek nanti aku nyawanya hilang nah, ini dia cerobong asapnya ya oke, berarti aku harus nyalain kompor biar kepanasan si kelola warnanya jurnya keluar oke, kita nyalakan nah, kan pas apinya nyala kelola warnanya jadi pada keluar deh oke, sepertinya udah dapet sekarang kita langsung aja ambil aduh, gimana dong loncatnya aku harusnya oh, itu dia tuh ya kejutannya ya buat si cuanya nanti oke, kita keluar dulu aduh, gak injek guys jadinya nyawa aku tinggal sedikit aku pokoknya harus cepat-cepat sekarang harus muter nih aku muter ke tempat yang tadi ya untuk naik ke atas dulu ngambil si kelola warnanya aduh, akhirnya udah dapet guys kelola warnanya tinggal nge-prein si misti deh ya kan aduh, lumayan susah sih kali ini aku dari tadi soalnya kan jadinya nanya kan ke bintang karena aku gak tau kan dimana kelola warnanya gak apa-apa ya yang penting sekarang aku sudah berhasil mendapatkan kelola warnanya sekarang kita naik dulu nih aduh, tekan-tekan juga si misti lagi ada di ruang tamu ya dia ya oke, kita naik lagi ke atas nah, aku gak tau kalau kelola warnanya ada di sana ya kan oke sekarang kita ambil dulu kelola warnanya mana tadi oh itu dia tuh bukan, sekarang udah terisi nih sarangnya sama kelola warn kita ambil deh langsung oke, gimana dong biar cepat aku loncat aja kali ya tapi disini nyawa aku tinggal sedikit energinya udah gak apa-apa loncat aja biar cepat aduh, tukang sisa dua garis lagi nyawa aku lu harus cepat dilakukan ini mah pranknya nih keburu aku abis nih itunya, energinya itu dia tuh lu misti lagi dimana lagi tuh oh dia lagi duduk di tempat ruang TV sepertinya oke, kita masukin langsung kelola warnanya ke dalam sini ya kita langsung taruh aja nah, udah harus ditutup kayaknya ya biar gak ketauannya iyalah, dasarnya aku nah, sudah selesai ayo cepetan lari ya ampun nyawa aku udah abis ini energinya oke, Alhamdulillah aduh, Alhamdulillah pranknya sudah berhasil kita lihat apa yang akan terjadi nah, ini dia si misti mau ngasih kejutan kelola warn dan ternyata kelola warnanya asli bahkan si misti pun ketakutan tadinya dia mau nakut-nakutin cowoknya ya kan sekarang dia jadinya ketakutan juga deh karena itu kelola warnanya asli yeeeh si misti naik ke atas dan cowoknya juga gak berkelantungan ke si misti ya ampun lucu banget guys lucu gak sih makanya misti jangan gitu dong dia mau nge-prank cowoknya jadinya dia juga ketakutan kan jadinya oke semuanya thanks for watching ya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe semoga kalian suka maaf ya aku ini nge-pranknya satu-satu biar nge-kelamaan kan kalian juga jadinya nanti kapan-kapan kita lanjut lagi ya untuk yang keempatnya oke bye-bye assalamualaikum love you guys sayang kalian semuanya thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati